Sebuah ledakan terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Kapol Restabes Bandung Kombes Aswin Sipayung menceritakan kronologi kejadian. Saat itu sekitar pukul 8 lewat 20 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan apel pagi. Tiba-tiba saja ada seseorang laki-laki masuk ke Mapolsek mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan apel pagi. Seketika anggota pun langsung menghindar. Lalu terdengar ledakan hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia dan tiga orang anggota polisi mengalami luka-luka. Saat ini ketiga polisi yang luka-luka dirawat di rumah sakit Sartika Asih, Bandung. Tempat kejadian perkara pun sudah dipasangi garis polisi. Selain itu jalan raya juga ditutup dan saat ini pihak kepolisian sedang menunggu tim Jibon dari Kapolda Jabar. Untuk ledakan memang kita pastikan bahwa ada ledakan di halaman Polsek Astana Anyar. Namun untuk sumber ledakan dan juga dampak dari ledakan baik kerusakan material maupun korban. Sementara sekarang kita masih lakukan verifikasi data dulu. Untuk informasi-informasi memang kita lihat beberapa informasi di medsos maupun informasi yang bergulir di publik. Memang banyak perselewaran informasi. Kita menyarankan masyarakat untuk tidak meyakini informasi yang bergulir tersebut. Karena semua data dan informasi yang ada di publik ini harus kita verifikasi dan bisa kita pertanggung jawabkan. Dengan fakta-fakta yang ada. Untuk itu diharapkan untuk tidak meyakini informasi yang bergulir di publik tersebut. Dan akan kita lakukan atau memberikan informasi yang lebih akurat setelah semua verifikasi data sudah kita lakukan. Sementara itu dulu. Jadi terkait dengan rangkaian kejadian. Memang akan kita infokan secara akurat nantinya. Setelah ada verifikasi data dan informasi dengan hasil pengecekan. Untuk tapu sekarang.